Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Dipesan oleh Nabi SAW Wahai Umar, wahai Ali Nanti kau ketemu dengan orang yang bernama Wais Wais Al-Qarni Kau minta doa kepadanya Karena doanya ini, jika bahasa kita sampai ke Arash Kalau dia mendoakan, pasti digabulkan Allah SWT Jangan kita berpendapat seperti ini Lalu mengatakan Wais Al-Qarni lebih mulia Daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ali Tidak, hikmahnya ada disini Hikmah bagi kita Ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada dua sahabatnya Apalagi Sayyidina Ali ibn Abi Talib Dibandingkan dengan Wais Al-Qarni Ada apa-apanya, Wais Al-Qarni Sayyidina Umar, bagaimana dibandingkan dengan Wais Al-Qarni Yang pertama hikmahnya Hikmahnya, ini mengajarkan sifat tawadu kepada sahabat ini Artinya Orang besar Sahabat Nabi SAW Khalifah Sayyidina Umar Sayyidina Ali ibn Abi Talib Sepupu Nabi, Saudara Nabi Sepupu Nabi Rasulullah yang dianggap oleh Rasulullah Ya Ali Anta akhiti dunia wal akhara Mantu Rasulullah SAW Tetap diajarkan tawadu Mau datang Mau minta doa Minta doakan kepada Wais Al-Qarni Nah ini mengajarkan sifat tawadu Nah ini diajarkan kepada kita Kemudian yang kedua Untuk menyambung Ilmunya Rasulullah Yang ada pada diri Nabi SAW Supaya sampai kepada Wais Al-Qarni Melewat dua sahabat ini Yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Maka dari itu Tarekah Waisiyah itu Wais Al-Qarni Sanatnya Dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali Huma An Rasulullah SAW Karena Wais Al-Qarni ini Walaupun satu zaman dengan Nabi SAW Padahal satu masa dengan Nabi Tapi Tidak ketemu di masa hidupnya Dengan Rasulullah SAW Maka beliau digolongkan Sebagai tabi'in Hati tabi'in itu Murid sahabat Nabi SAW Wais Al-Qarni Luar biasa Nah ini hikmah dibalik itu Jadi jangan kita berpendapat Oh berarti ini hebat Wais daripada dua sahabat Nabi SAW Tidak Ini hikmahnya dibalik itu Sampai jumpa